Hai sebarang Hai sana hari-hari sini karena tinggal singgah awal nek di wujud jelas punya oleh nyawa ngawang awal gantik ini singgah awal ini gaun ini tetap di wangkiri poster-poster ibu di wawas tapi ngerti reya jadi kita tergantung kita mau mau clean apa tidak mau suci apa tidak suci 100% tidak ada tapi menuju dan berjuangan untuk mensucikan diri itu selalu harus kita lakukan dihapari dalam hal apapun saja suci di dalam beribadah suci di dalam beberapa yang suci dalam berekonomi suci dalam bekerja suci dalam berpolitik suci dalam apapun saja kalau bisa kita berjuangkan terus-menerus suci teman kaono sing onok berjuang menuju ke Suciana sebelum bapak-bapak yang lain nanti kita cari waktu untuk sambutan-sambutan juga sekarang kita beri kesempatan kepada yang akan menafsirkan rundul pacul nanti kira-kira sampai ngeresponnya pokir-penggir takar kira-kira sing pokoknya sing paling api Hai oleh hadiah rata-rata yang rata-rata sambil-sambil diwanjur ini bapaknya sambil diwanjur ini ya Hai silakan yang pertama Hai maju ke sini jangan kesana ngadap-cata yang menghadap kepada masyarakat kata-rata-rata singgah-gah tapi tawadu ngadap-cata yang ada perangkat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dih dih ngadap lurus terus noleh kanan-kiri perkenalkan saya dari Ngawi nama saya Vendinur Faisal Hai nungguan sewa Allah menurut saya gudul-gudul pacul itu seperti manusia yang dia harus menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri ataupun bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan bahkan pemimpin jika di kalangan lembaga atau seperti alat masyarakat pemimpin di masyarakat ia harus berpegangan dengan perketuanan perketuan meliputi bukan hanya bertuan juga berberayaan cinta kasih dengan masyarakat yang lain terus tidak tidak egois seperti itu menurut saya akan menurut saya jadi bertuan itu tidak hanya dengan bertuan saja dan dengan masyarakat tidak apa hanya mementingkan diri sendirinya saja nanti masyarakat ditindas demi pemimpinannya terus untuk terus untuk terus untuk apa itu gudul-gudul pacul sur gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-gul gembelengan wakul ngelembiang skone dati salatan wakul ngelembiang skone dati salatan kalau kita sudah guncang untuk keduanan yang meliputi banyak apa itu banyak faktor seperti keduanan kan tidak hanya untuk fokus keduan saja cinta kasih kepada sesama ya itu cukup oke tepuk tangan untuk saya nanti setelah semuanya baru nanti ada respon dari Bapak dan yukomoyo kok keyni degi dandong ini ini sudah kita luwai dan sebelah kanan pecel sampai ke sana ya Berm apa-apa Pak David kan udah di lurah bunga bunga bujuran ya pecel berm satu lagi penjajah 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 ini penjajah penjajah mulai lampu paling kanan ke sana terus lampu geni sampai lampu geni lampu geni sampai semuanya penjajah presenter yang pertama penjajah kelompok penjajah kira-kira biji-bira satu jauh kita dengarkan ada yang ada yang 50 ada yang 75 berarti kalau dicari rata-ratanya berarti 75 75 oke belum 80 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 lagi rata-rata bagi Dwi matematikan dan semua aku tetap dapat hadiah nanti ya karena 80 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Ashar saya dari Makayah Magetan tepatnya itu di Magetan paling pojok sarangan pelajar sarangan nyon seo nge bapak-bapak dan panceng dengan studio nyon seo nek pendapat pulau niki nge soalnya kan pendapat nge binten nge kalau menurut saya gundul-gundul pacul itu ya hampir sama kayak yang dipresentasikan sama presenter enggak ntar tunggu dulu sama maka siapa tadi Mas Faisal Mas Fendi Mas Fendi jadi itu menggambarkan sebuah pemimpin kayak lirik yang pertama gundul-gundul pacul-cul gembelengan jadi pemimpin itu jangan gembelengan kalau gundul-gundul pacul itu menggambarkan sebuah pemimpin yang gembelengan gembelengan itu peti-petiti meletih gitu kayak bahasa gembelengan terus nyunggi-nyunggi wakul-gul gembelengan nyunggi wakul itu istilahnya menyunggi beban menyanggap beban menyanggap aspirasi masyarakat aspirasi rakyat yang ada di seluruh Indonesia kalau menyunggi aspirasi semua menyunggi beban-beban yang ada pada masyarakat Indonesia ini enggak boleh gembelengan nah ini lirik terakhir wakul gelimpang segone dadi saat latar kalau gembelengan wakul yang gelimpang segone dadi saat latar pejajaran kalau kita jadi pemimpin gembelengan peti-petiti meletih nanti beban yang disunggi dari masyarakat seluruh Indonesia khususnya majur ini nanti ngecer-ngecer di jalan enggak karuan gitu loh jadi 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 pemimpin itu kita harus bijaksana harus tanggung jawab harus mengetahui apa hati dari rakyat-rakyatnya seperti ini yang membaca tadi awal ya nggak bermaksud apa-apa ya jadi seperti yang di sudah disabdakan tadi kita itu membaca bukan hanya membaca tulisan tapi dengan rasa dengan sesuatu yang tidak bisa kita dilihat kita bisa membaca yang itu pemimpin kita harus bisa seperti itu kemudian eh gitu dari langsung dan minta salam ulang ya saya kan di biji kan kaya rapat saja ini betul pinter seratus seratus oh tok nah ini mau berum pinter 100 100 107 100 tiga mas oke berikutnya keputangan semuanya langsung kepada kami yang di belakang nama saya dari Tentang konteks gudul-gudul pacul itu menggambarkan sebuah pemimpin baik rumah tangga ataupun masyarakat bahkan pemerintah harus mempunyai sifat amanah maksudnya itu bisa merata meskipun orang itu tidak bisa seadil-adilnya paling tidak dia harus memimpin atas niatnya itu atas karena Allah sekian dari saya oke langsung maksudnya betul second second bila second yeah Berm suita 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 enam bulu oke oke gak apa-apa nanti kita analisis bersama-sama berikutnya masih berapa terhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menyangka dari sihir tadi yang berjudul gendul-gendul pacol yaitu gendul-gendul pacol itu sebuah sihir yang dibuatkan oleh Sunan Kali Jogo yang digunakan hingga sekarang untuk pemimpin jadi jika kalian tidak menjadi pemimpin itu jangan menyalahkan pemimpin kalau itu kurang gini kurang gini kurang gini seharusnya itu jadi pemimpin itu memiliki tiga hal yang pertama dari mata untuk segi melewati masyarakat-masyarakatnya gimana yang kedua dari telinga untuk mendengarkan dari ilusi-ilusi masyarakat atau bapak jenis ini kok pengeluh selalu ngoleh masyarakat yang pemimpinnya terus yang keteluh yang lisan nih yang lisan nih masyarakat kok masa masyarakat yang salah kuduni bener nih sing lowe salah kuduni dijak malang nih kebeneran di pun dengan kalau sampaikan matur suun sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai aku kecok nah seratus seratus bro seratus kantor seratus masih ada Saya mohon beliau nanti menyerahkan hadiahnya, tapi aku ngerespon di pilihan. Nek nganggu coro wong sekolahan di universitas, katakanlah pakai metodologi akademis, analisis akademis. Semua yang Anda omongkan tadi itu tidak ada yang salah. Tetapi dia bab kedua, bukan bab pertama. Jadi, bab pertama ini kudu nafsir nosek, maksudnya gundul pakul wapose, gemberengan wapose. Kemarin ini, nyunggi wakul wapose, terus kait wakul ngelimpang, dimaknai, terus segoni dari syaratan itu makna ekonominya apa, makna sosialnya apa, dan seterusnya. Itu bab pertama, setelah mengingat lima. Bab kedua, baru kita berlebar sesuai dengan aspirasi-aspirasi kita tentang kepemimpinan. Tapi, sehingga mau itu benar-benar, insya Allah. Sehingga tanya-tanya ini adalah tafsir bab pertama. Sehingga dimaksud gundul pakul, karul kan siji nyunggi wakul. Gundul pakul, kedua nyunggi wakul. Tidak ada penjelasan dari suami kali Joko, tapi itu sangat jelas. Nek, ada gundul pakul, aku lak sobat, aku wong wis gede, tak ada cili biasa. Sehingga gundul-gundul itu lak. Ada cili, ini ada cili gemberengan ke opo-pore. Tapi, naik konwis nunggi wakul, gak oleh gembelengan nul. Itu bab pertama. Gembelengan itu apa? Tidak sungguh-sungguh. Kemenyek, meletih, tidak istikoma. Sa'enak edewi, rumongso biso, orang biso rumongso. Sa'at itu lo tau, kayak banget. Nah, naik awakmu mimpin bangsa, mimpin masyarakat, mimpin umat, awakmu tidak punya kerendahan hati, awakmu tidak punya istiqomah cinta kepada yang kamu pimpin, dan seterusnya. Itu namanya mencintai makmumnya, umatnya dan rakyatnya. Terus, nunggi wakul, itu sebuah makna yang luar biasa. Itu satu dasar sistem dari orang berorganisasi, bernegara, bermasyarakat. Nyunggi loh ya, tutup, nyangking loh ya, tutup, nek ini apa ya? Nyangking. Nek ini? 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 Nek nyunggi di? Nek ini tadi? Nek ini? Nek? Nah, ini, ini yang utamanya di sini, bahwa pemimpin itu, rakyatmu, nge-nen di misowe rakyatnya, ya tak. Ini kondimintin rakyatmu, kesejahteraan rakyat yang dilambangkan oleh wakul itu ada di atas kepalamu. Jadi kamu jangan merasa lebih tinggi dari rakyatmu. Pocok mureh-mureh ini rakyatmu, ya. Dorma istana. Itu ya. Karena nunggi wakul. Rakyatmu hanya ke istana Kalau sudah parah dan akan diturunkan Dulu Paharto diturunkan Baru orangnya ke istana Untuk menurunkan Paharto Terus Gustur dipecat Gustur tidak mau keluar dari istana negara Terus orang rakyat itu datang Kesana Gustur ayo metu Gustur gelam Nah orang itu hanya ke istana Kalau untuk nurunin presiden Jangan suruh dia kesana Karena rakyatnya Sangat setia Untuk nyunggi Untuk disunggi Bayangkan nyunggi apa-apa Nah jadi Itu yang terpenting adalah Kita mengerti makoman Kita mengerti derajat Kita mengerti mana yang lebih tinggi Ulama itu lebih tinggi derajat Hakikinya daripada Umarok Makanya Ulama yang disowani oleh Umarok Memang gerjula kurangnya seperti itu Betul tidak? Tangan ketbian muniku Sultan yang sawan kepada ulamanya Bukan ulamanya yang sawan kepada sultannya Kan begitu Jadi muniku Jadi teman sekalian Saya tidak ngomong Tinggi rendah Tapi Begitu kita bertugas Begitu kita bertugas Kita tahu diri kita Hati-hati yang disebut Jati diri Tadi ya Termasuk adalah Dimana lo takmu Tapi aku ini Aku ini sopoh ya Nabi Apa menit Aku kok nabi Aku ulama duduk Aku rakyat biasa Seniman duduk Budayawan duduk Intelektual duduk Aku duduk kabel Aku gak nyanyi sopoh-sopoh Aku gak ngerebut ngani sopoh-sopoh Aku gak tahu doleh kursi Aku gak tahu doleh Gak tahu gue perusahaan Aku gak nyanyi apa-apa di Indonesia Aku ini Gak tahu doleh apa-apa Nah misalnya aku ini Menteri Kau nolak cemburu Misalnya aku ini Pengusaha Kau nolak cemburu Dan ini Karena aku lagi Duduk sopoh-sopoh Ya semuanya rapi Karena novia Menurut doang Ya semuanya apa aku Gak tahu doleh apa-apa aku Jadi Nah iso Aku gak ngerebut Apa-apa Gak nyanyi sopoh-sopoh Gak minta apa-apa Aku gak Gak ngepoh kursi Semua di Indonesia Apa yang Aku gak Gitu lho Aku ngancani awakmu yang ini untuk apa tujuannya Yang ngancani awakmu Gak kampanye Gak apa Mari mau naik Ketemu uang Sama jurn Sama jombang Menin di jombang menek Ketemu uang Salu nalun Sama pangan Sama jurnal Sama jurnal sama beliau masing-masing datang ke sini satu persatu panjangnya memberikan uang amin sampe nungani sampe sebul muka muka bergakai kabrik ini pacinya di satu persatu Mas satu persatu mendapatkan sangi dari Pak Sedar dan dapat peju dari beliau hai 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 di Indonesia satu persatu raja ketor aja di foto raya menghadapi sana semua beliau akan memberikan kalau begitu Oke sambil menghadapi sana semua beliau akan memberikan satu persatu ya seorang Muhammad penghargaan terhadap orang yang mencari terima kasih foto bareng, foto bareng kami anion sewa dikaih serek, ingin ingin, oh ya terima kasih 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 lagi roso cemburu sehingga cocok ya misalnya roso gak puas roso kepingin gedeni liane kepingin lebih hebat kalau liani setiap titik apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak rukun yang berasal dari dirimu masing-masing atau diri manusia dan yang berasal dari luar misalnya pilpres bisa tegak pilpres enggak raih gulut di Roma bisa tegak medsos enggak raih gulut cara bujung so nah apa faktor dari dalam dan dari luar yang menyebabkan kerukunan utara ancaman malam ini kalau kita bisa rumuskan kita akan lebih bisa antisipasi ke depan menurutnya tapi satu ini aku nyalur Mbak Yuli kembang jawabnya menggundul pacul kalau orangnya gak bisa kuwabah bisa ke Indonesia aku nang Sumatera yang bisa gundul pacul nah saya aku nyalur wistau kurungurit mantaman singgbu yang jarak nopo wau nopo wau nopo wau nopo beruk kedi nopo e limanan g sulaman beru e cengkir gating kiru kira oke pokoknya ini ini anak mbok mbok kita sebut ibu perdiwi itu ya anak anak itu kelangan popo anak itu kelangan popo itu segera itu apa yang kamu lakukan itu enam kali ketemu orang yang jarang yang kebun yang sapi karumbah mba yang musuh sih kok ketemunya sendiri di situ ibu yang musuh sih ini opo repopo itu renek dayi popo ngelak ngopo kato ya pakaian penting di kato mutas gong konek onok kato karusi jini segel sabungkus kon pas pedoni nyeroma marionok kebakaran teman-teman ini kembang terus diparang uang kemungkinan terkadang setunggal kalian pensi dosa kugus sampai milio sitok milio ponsel temen-temen Hai nekisah luruh-luruh nih tapi nek dicari sengkutamaku pakaian mu apa pangan mulanya nek wong jawa sandang pangan ini dia yang punya martabat ngomong seperti itu nah itu juga berlaku pada negara berlaku pada pemerintahan kau kepingin jadi bangsa semuanya martabat opo kan katape sode ya katape tepat ya secara kesejahteraan ekonomi ini tapi harga diri kita lebih terjaga daripada konek buka kato mu masyo konek di bayarnya ke sing dikonek konek dati nyon sewo konek dati WTS atau WPSK cuyake sak jeretan sak jampu sore ronko sewo nek sedina wongkualulas ronko tunggu wongkualulas dero tapi kan senghancurkan martabat mu ya sebagai manusia nakon melendi sedina me olesa ketemu tapi apamu terjaga martabatmu sebagai manusia aku kasih dino kalau 500 ewu tapi kan ganti gengsi ganti martabat ganti harga diri nah ini persoalan utama bahasa Indonesia uang saiki ake sing mele panganan dipangani martabat hidup nah saiki terselamat generasi kita yang akan datang mele opo mele soge opo mele bermartabat gitu kan kita sering seperti itu ya apa ya aku disokok tak terimau taga wawannya ya wawannya aku di jabat aku disokok tak terimau taga nah aku tak terimau aku soduku mobil baru dan lain-lain tapi martabatku hancur di mana Allah subhanawakala dan di hadapan rakyatku kalau mereka sampai tahu mending saya tidak terima apa-apa mending saya tidak terima apa-apa ini bangsa Indonesia sedang berada di permata jalan seperti ini maka kita bawakan bersama-sama nanti pokok itu ketemu sing duduk sing duduk itu kita yang sedang musisi beras aku ronde topo ikut di Gowa karung puto no go somo kan iso nyokok kata agar gua belum dirapi karung puto ikut nah ini ada cerita mengenai rotna dumilah di Matiu rotna dumilah bukan sedang melacurkan diri kepada Panembaan Senepati kan perang lah nih karena Matiu ini mandiri dan punya karakter keselatan kita punya warok dan kita tidak mau takluk begitu saja dibawah Mataram atas kepimpinan Panembaan Senepati gitu kan tapi kemudian rotna dumilah saya enokkan rakyat ini inginil matek ngade garsitok matek garsitok matek karena perang terus-menerus akhirnya dia ngalah yowes aku tak kompromi tak mencari kebijaksanaan supaya rakyat saya tidak perlu menjadi korban saya aja yang berkorban untuk menjadi permaisurinya atau istrinya Panembaan Senepati itu lain masalah dengan ini ini tadi kan dipeksa dipeksa kan belum jadi gundikku kau tak selamat ini sekarang sedang menjadi poin dan momentum dari nasib bangsa Indonesia menurutnya tapi gak usah mikir Indonesia mikir matiunnya masih Jakarta katilapai matiun tetep kompat matiun tetep rukun matiun tetep bersatu matiun tetep seduluran satu sama lain menurutnya ya oke setelah itu kita cari ilmu lagi ketelung menurutnya ya ketika situations segera itu tidak tidak benar tidak Aduh-duh, aku orang belok popok keli, sehingga li malah upeh sampah-sampah, coba tak kono sehinggu yang kebuka iya duya. Kuman paman singgulang kebuka, nampak lautan bapak baru keli, bapak er lima rakyat selama. Baru ingin cukurkan di kirkung kira. Kuman paman singgulang keli, nampak lautan bapak er lima rakyat selama. Baru ingin cukurkan di kiri, nampak lautan bapak er lima rakyat selama. Baru ingin cukurkan di kiri, nampak lautan bapak er lima rakyat selama. Baru ingin cukurkan di kiri, nampak lautan bapak er lima rakyat selama. Baru ingin cukurkan di kiri, nampak lautan bapak er lima rakyat selama. Baru ingin cukurkan di kiri, nampak lautan bapak er lima rakyat selama. Baru ingin cukurkan di kiri, nampak lautan bapak er lima rakyat selama. Memang merupakan haknya Allah SWT.